Oknub perwira TNI berinisial led to AI dilaporkan ke Denpom setelah menampar manajer SPBU Tapan Juka Asriyadi di kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat 7 Desember. Setelah laporan tersebut, pihak TNI mediasi pelaku dengan korban. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kasus ini dengan damai. Mediasi berlangsung di ruang Serambi Kehormatan Mako Rem 132, Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu 7 Desember 2024. Diketahui kasus ini bermula ketika led to AI tidak dilayani oleh korban saat hendak mengisi BBM jenis pertalit. Pasalnya led to AI tidak menggunakan barcode saat membeli bahan bakar. Tekaman CCTV menunjukkan oknub aparat tersebut menampar telinga bagian kanan Asriyadi Hamzah sebanyak satu kali. Video insiden ini kemudian viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Dalam mediasi, let to AI secara resmi meminta maaf dan berpelukan dengan menandai selesainnya permasalahan ini. Dan Rem 132, Tadulako, Brigjen TNI, Denny Gunawan yang turut hadir dalam mediasi, menegaskan pentingnya penegakan disiplin di lingkungan TNI. Brigjen, Denny juga menekankan pentingnya seluruh anggota TNI untuk berperilaku sesuai dengan standar moral dan etika terhadap masyarakat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.